Kisah yang diangkat dari sebuah kisah nyata perampokan terbesar di Kolombia tahun 1994 ini menyisakan sebuah ketegangan ya Ketika gue tuh menonton film atau series ini ketika sudah 3 episode dari 6 episode yang direncanakan Ini film yang semua tuh kesannya di awal-awal tuh meleset, meleset semua tuh harus dimulai dari awal lagi, dimulai dari strategi awal lagi Tapi dalam prosesnya ini, ini menurut gue adalah keindahan ataupun sebuah kejeniusan dalam suradara nih meramu film The Great Haze ini Yang ada di Netflix ini menjadi sebuah tontonan perampokan atau strategi perampokan dalam genre thriller yang menurut gue ini sangat mencekam banget Lu harus tonton dan lu dengerin podcast gue, pembahasan podcast gue untuk The Great Haze Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Terima kasih Yes, kali ini gue akan bahas ya sebuah hidden games lagi-lagi ini adalah Hatta Terpendam menurut gue ya Film yang gue ramalkan atau yang gue bahkan yang setelah gue liat posternya gue baca sipnosisnya ini pasti bakal keren Ternyata gue udah nonton ya, hari ini pagi ini jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 10 Lalu gue nonton 3 episode setengah nih, hampir 4 episode karena gue terburu-buru sama waktu Akhirnya gue selesai 3 episode lebih ini dan ini film bener-bener adalah hidden games yang sangat bagus banget Tema perampokan adalah tema yang menurut gue kalau dalam sebuah film memang gue suka ya Tapi ini menurut gue tema kali ini ya di series yang diproduksi oleh Netflix di Kolombia ini Berbeda dari biasanya, bener-bener berbeda dari biasanya Kita tuh serasa ya, ini bukan perampokan biasa, ini bukan perampokan model-model film yang biasa kita saksikan Atau misalkan gue comparison sama Manny Haze ya Manny Haze jujur gue belum gue tonton satu pun episode Tapi gue rasa ini gak bakal kalah sama Manny Haze Karena menurut gue ini perampokan di Kolombia ini dari awal ya, dari episode 1 sampai 3 tuh lu diceritain tuh Unsur-unsur tuh psikologis thriller tuh atau psikologis tuh yang bener-bener tuh bikin kita yang nonton nih Menurut gue nih dak dikduk banget, bener-bener dak dikduk Ini prosesnya mereka merekrut orang, prosesnya mereka ketika berada dalam ruangan banker tersebut Yang gak semudah seperti bayangan, semuanya meleset, semuanya tuh harus berpikir otak Untuk membuat suatu plan yang bener-bener tuh terencana pada saat itu aja Karena apa yang mereka rencanakan sudah matang-matang Bahkan tuh sampai 15 orang lebih terlibat dalam perampokan terbesar di bank di Kolombia ini Ini adalah sebuah kisah nyata ya Yang terjadi kurang lebih tahun 1994 Jadi settingnya nih tahun 1994 jadi kurang lebih 25 tahun dari sekarang Tapi menurut gue sinematografinya ya nih film ini menurut gue nih bener-bener detail banget Bagus banget tone warnanya, kostumnya, terus orang-orangnya dari potongan rambutnya Dari benda-benda di sekelilingnya bener-bener menurut gue nih dipersiapkan secara matang Ini film bener-bener menurut gue masterpiece Gue liat di Rotten Tomatoes ini nilainya belum ada Ini gue yakin kalau ini ada dan para kritikusnya jujur untuk bisa ngungkapin atau memberikan nilai rating di film ini Rating film ini menurut gue, ah gila, bagus, ini bagus Gue jujur, gue gak banyak film perampokan yang menurut gue bagus ya Gue tuh bisa bilang film yang bagus, film perampokan yang selama ini gue tonton ya Film Insight Man tuh yang si Denzel Washington sama Cliff Owen itu bagus Terus filmnya The Town yang si Ben Affleck itu juga bagus Tapi seris ini, seris Great Haze ini menurut gue juga gak kalah ya Bagus banget, bagus, 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 bagus Makanya gue masuk kategorikannya adalah sebuah hidden games Harta terpendam yang lu orang harus tonton Tiga episode gue tonton sama sekali gue gak berasa nih kok filmnya lama ya Film ini kok kayak membosankan, gak ada sama sekali gue pikiran seperti itu Jadi ini menurut gue ya juga karakter utama ini adalah si Cayo ya Roberto Cayo Jadi dia adalah seorang yang sebenarnya tuh selalu berhasil Dalam menjalani tuh setiap perampokan kecil-kecil tuh yang terjadi di Kolombia Tapi ada suatu misi yang terakhir yang karena dia terbentur oleh masalah keuangan ya Masalah keuangan yang menghimpit dia, keluarga dia Ya akhirnya memaksa dia tuh harus melakukan pencurian yang dinyatakan Bahwa ini adalah perampokan terbesar di Kolombia Karena yang dirampoknya tidak main-main ini adalah bank terbesar yang memiliki sistem keamanan yang sangat kuat sekali Akhirnya dia tuh kayak membentuk tim-tim orang-orang lamanya Atau orang-orang yang dia percayanya itu untuk melakukan nih rencana ini Dan itu gak semudah ya Mulai dari perencanaan, mulai dari perekrutan, mulai dari keuangan yang pas-pasan untuk membuat suatu rencana ini Mereka tuh harus banting bener-bener tuh berpikir otak atau banting tulang Atau bener-bener tuh semua tuh dilakukan dengan 100% sepenuh hati menurut gue ya Jadi akhirnya nih sampai 3 episode ke depan, ini gue gak mau spoiler sebenernya ya Tapi lo harus tau bahwa ini film bener-bener karakternya nih bener-bener menguras emosi, menguras psikologis kita Kita tuh dibuat tegang, tapi itu bukan cara-cara tuh seperti tuh pembunuhan, seperti cara-cara tuh kekerasan yang absurd Enggak, film ini bener-bener bermain psikologis, bener-bener bermain dengan strategi Menurut gue pemerannya nih pemilihan karakter-karakternya juga pas banget sih Chayo sebagai seorang yang terlihat licik sekali dan berpikir otak Dia adalah seorang yang ayah yang sangat mencintai keluarganya, anaknya, istrinya Tapi dia gak mau untuk berusaha jujur kepada istrinya bahwa dia tuh terhimpit masalah keuangan Dan dia tuh mau melakukan rencana yang gila, bener-bener tuh kalau di Indonesia mungkin ibaratnya ya Itu mau melakukan perampokan ke bank Indonesia, bank utama di Indonesia Ibaratnya seperti itu Dia tuh ngumpulin temen-temennya, para ahli di bidangnya, bahkan tuh sampai berapa orang, sampai berpuluh-puluh orang dikumpulin Ahli mekanik, ahli membuka berangkas, ahli nyetir, terus ahli mematikan alam Sampai polisi-polisinya pun dia tuh punya berbagai macam strategi untuk menyogok mereka Untuk memasukkan mereka tuh terlibat dalam perampokan ini Tapi dengan cara-cara, nanti lu bisa lihat ya, cara-cara tuh bener-bener buat gue tuh keren banget, jempol banget Dan lu bisa lihat ya, lu terlihat dia si Chayo ini seorang pemimpin tuh yang kelihatannya tuh mau uang aja yang berpikir kayak tuh Gak terlalu punya otak, tapi lu lihat ya pas di episode kedua ketika dia briefing Ketika dia bener-bener briefing dan dia tuh apa ya, maksudnya tuh aura dia seorang pemimpinnya Aura kekuatan dia tuh terlihat ketika lu lihat dia ketika dia melakukan briefing diantara semua-semuanya Bahkan seorang kepala polisi pun di briefing sama dia Ini hebat film yang bener-bener, menurut gue hebatnya ini cuma 6 episode Gue nih gak sabar nih untuk nyaksikan 2 episode setengah lagi film ini Ini perampokan yang bener-bener gak biasa, perampokan yang lu harus tonton Ini kalau orang Indonesia atau netizen plus 6 dua ngeliat film ini Gue yakin pada suka film ini yang penting lu harus tau dulu Mungkin film ini terlihat awam ya, tapi karena ini filmnya ditayangkan di Netflix Mau gak mau atau cepet atau lambat pasti lu bakal tau film ini The Great Haze Film yang gak sekadar film perampokan biasa Tapi ini bener-bener menguras sisi psikologis thriller yang bener-bener kita rasakan Ketika kita menonton sebuah genre perampokan dalam sebuah film Ini adalah sebuah kisah nyata Satu episode-nya kurang lebih sekitar 36 menit sampai 40 menit Setiap episode-nya tuh nawarin tuh bener-bener plot twist atau twist Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita penasaran untuk nonton di episode selanjutnya Oke? Maling sampai sini dulu ya Pembahasan gue untuk series yang baru rilis 14 Agustus Berarti kurang lebih baru 3 hari Dan gue yakin lu orang pasti pada belum nyadar atau belum ngeh terhadap series ini Film yang menurut gue kalau gue bisa kasih nilai Ini gue yakin nilai yang gue kasih adalah 9 dari 10 Film yang bagus, berkualitas Dan gak salah Netflix tayangin film bertemakan perampokan yang gak biasa seperti ini Penuh strategi, penuh totalitas banget Uh, gila, 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 gila Yaudah, paling pembahasan gue sampai sini aja ya Gue nanti bakal lanjutinnya endingnya Episode keempat sampai keemam kelanjutannya bagaimana Kurang lebih berarti gak sampai 2 jam lagi Gue nanti akan lanjutin film ini Oke? Kalau ada saran, ada masukan, ada mau diskusi tentang film ini Gimana jalan ceritanya atau pendapat lu gimana Lu jangan lupa DM gue atau lu komen Kalau lu suka, lu like, lu subscribe, lu share Lu nyalakan lonceng biar gue terus bisa terus update review-review Terbaru untuk watching movie channel podcast ini Oke? Terima kasih Hasta la vista Terima kasih Terima kasih